Sahabat, dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channelnya UJMPWD Farm. Semoga saja kali ini dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tentang manfaat sekam bakar untuk media tanam. Sebelum lanjut, ada baiknya sahabat subscribe dulu, agar channel ini tambah maju ke depannya. Aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video kami selanjutnya. Bila bermanfaat silahkan like, share, and comment. 5 manfaat penggunaan sekam bakar sebagai media tanam. Ternyata sekam bakar bisa mengurangi limbah padi agar tidak terbuang percuma. 5 manfaat penggunaan sekam bakar sebagai media tanam. Saat menanam tanaman, kamu dapat memberikan pupuk selama. Selanjutnya jika tanaman sudah mapan, kamu dapat menambahkan sekam bakar sebagai nutrisi tambahan. Sekam bakar sendiri kini sudah banyak dimanfaatkan sebagai media tanam untuk mengurangi limbah padi agar tidak terbuang percuma. Sehingga terlalu banyak orang yang mengabaikan pentingnya pemberian makanan tambahan untuk menumbuhkan tanaman yang sehat dan indah. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 5 manfaat sekam bakar sebagai media tanam. Di antaranya sebagai berikut ini. 1. Untuk mengikat unsur hara pada tanaman. Pada umumnya, sekam padi dimanfaatkan dalam proses penggemburan tanah untuk mengikat unsur hara pada tanaman. Setiap sekam bakar mempunyai banyak pori-pori yang bentuknya besar namun tetap ringan. Penggunaan pori-pori tersebut sangat baik guna mengikat serta menyerap unsur hara ketika unsur hara mampu diserap dengan baik, maka ketika disiram tidak larut. Titik, meskipun begitu, kandungan unsur hara pada sekam padi ini sebaiknya dicampur dengan pupuk buatan agar nutrisinya semakin meningkat. 2. Memperbaiki tingkat keasaman pada tanah. Freepik Prostuleh, kini sekam padi sudah banyak dimanfaatkan sebagai media tanam untuk tanaman. Manfaat penggunaan sekam bakar sendiri juga dapat memperbaiki tingkat keasaman pada tanah. Sedangkan tanah yang baik untuk dijadikan media tanam tumbuh berkembang yaitu bersifat netral. Sekam bakar pun memiliki nilai pH yang cukup tinggi sekitar 8,5 hingga 9,0. Tentu hal ini sangat cocok di tanah yang bersifat asam untuk meningkatkan pH tanah. Selain itu kandungan silika yang terdapat pada sekam bakar akan memperkuat daun. Sehingga daun-daun menjadi lebih tegak dan memperkuat tanaman. Faktanya, hama dan penyakit pada tanaman membuat pertumbuhan serta perkembangan tanaman tidak maksimal. Biasanya penyebab suatu tanaman memiliki penyakit disebabkan oleh mikroorganisme yang terserang penyakit akan mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Pemberian sekam bakar pun mampu mengisolasi penyakit dan menyerap racun pada tanaman. Dengan begitu, sekam bakar berguna sebagai absorban dalam menekan beberapa mikroba patogen. 4. Sangat berguna mengatasi tanah yang rusak Freepik, sebenarnya tanah yang subur adalah tanah yang mengandung unsur hara, air dan bahan pendukung lain yang mampu dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman. Namun kondisi tanah juga memiliki potensi kerusakan, sehingga perlu dijaga untuk mempertahankan kesuburannya. Sedangkan sebagai upaya untuk memperbaiki kerusakan pada tanah, hal ini dapat diatasi dengan pemberian sekam bakar. Manfaat sekam bakar sendiri sangat berguna mengatasi tanah yang rusak karena terkontaminasi dengan bahan kimia. 5. Menjaga struktur tanah agar tetap gembur Memang pada kenyataannya, kesuburan tanah mampu mendukung pertumbuhan tanaman dengan berbagai komponen di dalamnya. Sedangkan fungsi dari sekam bakar sendiri dapat menggemburkan tanah, sehingga membuat akar tanaman menyerap unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Bahkan sekam bakar juga bisa menjadi bahan organik dan kompos yang baik untuk tanah. Dengan demikian, penggunaan sekam bakar akan menjaga struktur tanah, agar tetap gembur dan membuat tanaman tumbuh optimal. Itulah kelima manfaat penggunaan sekam bakar sebagai media tanam. Agar nutrisi lebih banyak, kamu bisa mencampur sekam bakar dengan pupuk buatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.